Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Mengakui bahwa keputusan Presiden UMNO, Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi, bahwa kebebasan akan diberi kepada Datu Sri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri adalah tepat walaupun mengikut cara politik Malaysia. Sejujurnya, menurut naib Presiden UMNO, Datu Sri Muhammad Khalid Nordin tidak pernah terbayang keadaan di mana pemimpin tertingginya memimpin parti tetapi tidak menguasai kerajaan. Bagaimanapun katanya, era ideal di mana pemimpin UMNO bukan sahaja memimpin parti tetapi turut menguasai kerajaan telah berakhir. UMNO bagaimanapun katanya akan menghormati perbezaan ini tetapi memberi amaran tindakan kerajaan itu tidak bercangga dengan kepentingan parti. UMNO akan mendukung kerajaan selagi mana pendirian kerajaan itu mengangkat kepentingan dan kebaikan umum serta tidak bercangga dengan aspirasi parti tulisnya di Facebook. Tetapi beliau memahami perjalanan pemerintahan ini akan menyaksikan akan ada perbezaan pendirian antara UMNO dan kerajaan. Maka beliau akan menyerahkan kepada kebijaksanaan Ismail Sabri untuk membuat keputusan. Tetapi dalam nada sedikit amarah, Khalid menegaskan dalam soal parti jangan sesiapa cuba mencampuri bidang tugas presiden. Khalid menetapkan tiga tugasan yang tidak boleh dicampuri adalah, Pertama, presiden dan majlis tertinggi akan menguruskan parti sebaiknya dan menjalankan segala tugas seperti yang diperlukan. Kedua, ia akan menetapkan pendirian parti dalam pelbagai isu dan kerajaan bebas untuk menerimanya atau tidak. Ketiga, parti akan menjadi wadah semak dan imbang yang berprinsip serta menggunakan pelbagai saluran yang ada untuk membantu kerajaan. Khalid yang juga bekas Menteri Besar Johor bersetuju dengan Zaid Hamidi bahwa cara terbaik untuk mengatasi kejanggalan ini adalah dengan mengadakan pilihan raya umum. Mengikut kenyataan presiden, ia mesti diadakan sebaik saja Malaysia, memasuki fasa endemik dan apabila kadar vaksinasi telah mencapai kadar wajar, dan munasabah untuk melakukan pilihan raya umum dengan selamat. Katanya, dengan memberi input bahwa setakat ini lebih 80 negara telah melaksanakan pilihan raya semasa pandemik dan Malaysia tidak boleh terkecuali. Akhirnya, ujar Khalid lagi apabila tiba pilihan raya segala persediaan, seperti penentuan kerusi, manifesto, dan pemilihan calon adalah hak parti tanpa ada campur tangan mana-mana pihak. Apa yang jelas, kata Khalid, presiden memberi komitmen bahwa parti akan menggunakan segala masa yang berbaki untuk menyediakan diri menghadapi PRU. Ia akan cuba menang di semua kerusi tradisinya. Kerusi UMNO yang ditandingi dalam PRU-14 akan terus menjadi kerusi UMNO untuk PRU-15. Ini adalah perkara yang jelas, tidak kompromi tentang perkara tersebut katanya. Sekian berita, kita jumpa lagi, bye-bye.